Saudariku sekalian, jika telah kau tahu keelokan rupa Nabi Muhammad dan keelokan keistimewaan-keistimewaan yang ada pada diri bagindamu Nabi Muhammad, keindahan aromanya, kan ku sampaikan kepadamu kekuatan badan beliau. Sayyidina Abbas, Sayyidina Anas berkata, Rasulullah SAW adalah orang yang paling baik, paling murah hati dan paling pemberani. Pernah penduduk Madinah mengalami ketakutan di suatu malam, mereka mendengar suara bergemuruh yang sangat dahsyat, hingga mereka semuanya ketakutan setengah mati, khawatir bumi bergejolak atau terjadi mara bahaya yang sangat besar. Beberapa sahabat yang pemberani berangkat menuju asal suara tersebut, dengan menggunakan kuda mereka bergegas menuju ke arah suara tersebut, sesudah mereka mengambil pedang dan peralatan-peralatan lainnya. Betapa terkejutnya mereka ketika mendapati di sumber suara tersebut, telah ada baginda kita Nabi Besar Muhammad SAW, yang sudah sampai sebelum mereka dan bahkan menyambut mereka, beliau sambil menunggangi kuda milik Abu Tolha yang tidak berpelana, dengan leher berkalung pedang, berkata kepada semua orang, kalian tak perlu takut, kalian tak perlu takut, suara itu hanyalah suara laut. Mereka pun menjadi tenang dan kembali ke rumah masing-masing. Masya Allah, pemberani sekali baginda kita Nabi Muhammad. Dalam jihad, beliau selalu berada di barisan terdepan memimpin para sahabat. Para sahabat bahkan meriwayatkan, kami apabila perang tengah berkecamuk dan kami takut, kami akan berlindung di belakang Nabi Muhammad SAW. Barak bin Azib, seorang sahabat suatu hari ditanya oleh tabi'in, apakah kalian melarikan diri di perang Hunain? Ia menjawab, iya, akan tetapi Rasulullah SAW tidak. Di perang tersebut kami menghadapi suku Hawazin, mereka adalah ahli panah. Ketika kami telah berhadapan dengan mereka, kami berhasil memukul mundur, namun sudah itu banyak sahabat berebut kepada rampasan perang yang ditinggalkan pasukan musuh. Saat itulah mereka menembaki kami dengan anak panah, sehingga kami pun kalah beberapa pasukan melarikan diri. Sementara itu, aku melihat baginda Nabi Muhammad SAW menaiki keledai putih bersama dengan Abu Sufyan bin Harith yang memegang tali kendalinya, beliau berteriak untuk memotivasi para sahabat. Aku lah sang Nabi, aku tak pernah berdusta, akulah cucu Abdul Muttalib. Pemberani baginda kita Nabi Besar Muhammad dan juga sangat kuat. Ya, sangat kuat. Saat masih di Mekah, aku ceritakan padamu sebuah kisah yang menarik tentang seseorang bernama Rukanah bin Abdiyazid. Dia adalah seorang gladiator pada masa tersebut. Petarung yang sangat handal, tak pernah berhasil dijatuhkan ke tanah. Namanya Rukanah bin Abdiyazid. Satu waktu, Nabi Muhammad berjumpa dengan dia. Di sebuah jalan di kota Mekah. Nabi berjumpa dengan Rukanah ini yang memang dari salah satu kabilah ya. Di negeri Arab sana. Kata Nabi, Ya Rukanah, Hala teslim teslam, Wahai Rukanah, Tidakkah sebaiknya kamu masuk Islam saja? Kamu akan selamat. Wahai Rukanah, Tidak tertarikkah kamu untuk masuk dalam agama Islam? Katanya Rukanah, Aku tak pernah melihat sesuatu dari dirimu, Wahai Muhammad, Yang membuatku tertarik masuk Islam. Nabi bertanya balik padanya. Rukanah, Jika aku berhasil menjatuhkanmu, Apakah kiranya kamu akan masuk dalam agama Islam? Tentu saja kata Rukanah. Sebab dia badannya sangat besar, Kakinya macam besi, Sangat keras, Dan dia tak pernah ada sesiapa pun berhasil menjatuhkannya. Nabi Muhammad kemudian mendekatinya, Dan berkata, Bersiaplah Rukanah, Ya, pukullah Muhammad. Puk! Dia jatuh. Dia kemudian berdiri lagi, Dia bilang, Tunggu Muhammad, Tunggu. Sepertinya ada yang salah. Sebentar, Kita ulangi lagi Muhammad. Dia berdiri lagi, Kemudian dia pasang kuda-kuda, Maksudnya dia tancapkan gitu kakinya, Kayak ke bumi gitu. Dia bersiap-siap gitu. Nabi Muhammad seperti yang tadi saya sampaikan, Tidak berbadan sangat besar, Tidak berbadan sangat tinggi gitu. Kelihatan biasa-biasa saja. Nabi kemudian berkata pada, Sudah siap Rukana? Ya Muhammad, Sekarang saya sudah siap. Nabi kembali mendekatinya, Kemudian berkata, Bismillahirrahmanirrahim. Buh! Dia pun jatuh lagi. Kata Rukana, Boleh kamu ulangi sekali lagi Muhammad? Rasanya macam ada yang salah gitu. Macam yang dia tak mengerti sesuatu gitu. Dia bilang, Waktu Muhammad memukul itu, Seolah ada angin besar, Dahsyat, Mengepaskan dia gitu. Kayak ada barang yang beratnya, Bertonton, Beratus kilo gitu, Yang terhantam kepadanya, Membuat dia tak berkutik, Lemah, Sehingga terjatuh. Untuk kali yang ketiga, Nabi Muhammad berkata sekarang, Bersiap lah wahai Rukana, Ini yang terakhir. Dia bilang, Baik Muhammad. Rukana pun pasang kuda-kuda, Tahan nafas. Biasa orang kalau tahan nafas kan, Berasa lebih kuat ya. Nabi kemudian, Bismillahirrahmanirrahim, Memukulnya, Dan ia pun kembali terjatuh. Kata Nabi Muhammad, Bagaimana Rukana? Tidakkah sebaiknya, Kamu masuk ke dalam agama Islam? Ini ada dua pendapat teman-teman. Ada yang mengatakan, Rukana kemudian masuk ke dalam agama Islam. Ada juga yang mengatakan, Rukana segera lari kepada kaumnya, Seraya mengatakan, Muhammad betul-betul penyihir yang hebat. Wallahu'aklam, Karena hidayah, Memang bukan milik sesiapa pun, Bahkan bukan pula milik Nabi Muhammad. Hidayah hanya milik, Dakti yang satu, Yaitu, Allah subhanahu wa ta'ala, Semoga Allah, Senantiasa mengaruniakan, Kepada kita hidayahnya insyaAllah. Beriman kepada Nabi Muhammad, Sampai mati insyaAllah. Cinta kepada Nabi Muhammad, Sampai menghembuskan nafas. Amin. Cinta kepada Nabi Muhammad, Sampai kita menghembuskan nafas. InsyaAllah. Amin. Ya Rabbal. Tak hanya kuat di badan saja, Nabi pun juga sangat kuat suaranya, Selain juga sangat indah. Seri kesekalian yang saya muliakan, Mengenai kekuatan suaranya, Hadisnya diriwayatkan, Dari Sayyidina, Sayyidina Ibn Abbas, Alayhi Ridwanallah. Sayyidina Abbas, mohon maaf. Sayyidina Abbas bercerita. Kata Sayyidina Abbas, Hari itu, Nabi Muhammad sedang berkhutbah, Di mesjid. Bukan Jumat ya, Khutbah saja. Nabi Muhammad sedang khutbah di mesjid, Ketika itu, Ada seseorang yang masuk masjid, Jadi terlambat dia masuk masjid, Dia masuk itu, Begitu masuk, Dia terlihat berdiri gitu, Kayak sedang cari-cari orang atau, Seperti itulah gitu ya, Enggak duduk gitu, Padahal yang lain semuanya sedang duduk. Nabi pun berteriak, Dari arah tempat beliau berbicara, Tanpa mikrofon teman-teman, Zaman itu belum ditemukan mikrofon, Nabi berkata kepada orang tersebut, Yadakhir Darijlis, Yang baru masuk, Duduk. Dia pun duduk. Kata Ibnu Abbas, Saya masa itu baru datang dari luar kota. Saya masuk Madinah, Tiba-tiba saya kedengeran suara, Yadakhir Darijlis, Yang baru masuk, Silahkan duduk. Saya bilang, Ah Nabi Muhammad sedang bicara pada saya, Saya pun segera duduk. Padahal itu berkilo-kilometer jauhnya. Subhanallah, Ini saya rasa kalau saya bicara macam ini, Tak guna mikrofon nih, Semua yang di belakang, Hah? Bersana bilang apa? Nabi Muhammad suaranya terdengar, Bahkan berkilo-kilometer jauhnya. Kata Ibnu Abbas, Saya pun duduk ajalah, Mengikuti perintah Nabi Muhammad. Dia bilang, Sampai berlalu waktu yang cukup lama, Saya bertanya-tanya, Kapan saya berdiri? Hingga kemudian ada seseorang lewat di hadapan saya. Ya Abbas, Kamu sedang apa di sini? Dia bilang, Saya sedang duduk seperti yang kamu lihat. Saya tak sedang memasak. Saya sedang duduk, Kata Sayyidina Abbas. Mengapa kamu duduk, Wahai paman Nabi Muhammad Abbas? Sayyidina Abbas bilang, Karena tadi Nabi Muhammad suruh saya duduk. Nabi Muhammad bilang, Karena saya tadi dengar suara Nabi Muhammad, Nabi Muhammad bilang, Ya dakhirdarijlis, Wahai yang baru masuk, Duduklah. Saya pun duduk. Itu Nabi Muhammad sedang bercakap dengan yang baru masuk masjid lah. Bukan sama kamu, Wahai Abbas. Masya Allah. Sayyidina Abbas pun, Segera berdiri dan menceritakan hal itu juga. Kepada Nabi Muhammad. Sallallahu alihi wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Serikus sekalian yang saya muliakan. Dan selain daripada suaranya yang lantang, Suaranya yang keras, Sehingga terdengar kepada siapapun, Nabi kita Muhammad sallallahu alihi wa salam, Suaranya sangat indah sekali. Suaranya sangat indah. Para sahabat meriwayatkan, Kami solat di belakang Nabi Muhammad. Nabi membaca lantunan Al-Quran. Tak pernah kami dengar suara lebih indah, Dari suara baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alihi wa sahbihi wa salam. Selain daripada suaranya indah, Kata-katanya pun indah pula. Kepada semua orang. Nabi berkata, Kepada Sayyidina Abu Bakar, Aku dengan Abu Bakar seperti sepasang sendal. Hanya saja aku Nabi dan dia bukan. Masya Allah. Saya selalu saja bayangkan, Seperti apa perasaan Sayyidina Abu Bakar, Ketika Nabi Muhammad berkata, Aku dengan kamu wahai Abu Bakar, Seperti sepasang sendal. Kita akan selalu bersama. Beliau pernah berkata kepada Sayyidina Umar, Laukana nabiyan ba'di lakana Umar. Andai saja ada Nabi sesudahku, Pastilah dia adalah Umar. Innallaha farraq bainal haq wal batin bilisani Umar. Sesungguhnya Allah pisahkan hak dan batil, Dengan lisan Sayyidina Umar. Beliau pernah berkata, Kepada Sayyidina Ali bin Abi Talib, Ana wa Ali bimanzilatin Harun bin Musa, Ali indi bimanzilati Harun bin Musa, Gaira annahu la nabiyya ba'di. Ali bagiku setara Harun bagi Musa, Hanya saja tak ada Nabi sesudahku. Nabi Muhammad berkata, Kepada Sayyidina Khadijah, Bintu Khuwailid, Tentang Sayyidina Khadijah, Ruzik tuhubbaha, Aku dirizkikan rasa cinta kepadanya. Nabi Muhammad pernah berkata, Kepada Sayyidina Fatimah, Bintu Nabi SAW, Fatimah, Bid'atun mini, Fatimah adalah bagian dariku, Separuh aku Fatimah, Membahagiakan hatiku semua yang membahagiakannya, Menyedihkan hatiku semua yang menyedihkan hatinya. Nabi Muhammad berkata, Tentang Sayyidina Hussein cucunya, Dan Sayyidina Hasan, Cucunya juga. Keduanya adalah pelipur jiwaku, Kebahagiaan hatiku, Di dunia hingga di akhirat. Nabi Muhammad berkata, Secara khusus, Kepada Sayyidina Hussein, Hussein minni wa anaminhu, Kata Nabi Muhammad s.a.w. Aku rindu kepada saudara saudariku, Aku rindu kepada pecinta-pecintamu, Para sahabat kala itu menjawab, Wahai Rasulullah, Bukankah kami adalah pecinta-pecintamu, Nabi Muhammad berkata tentang kita teman-teman Nabi Muhammad berkata tentang kita teman-teman Mereka adalah orang-orang yang datang sesudah kalian Lamro'auni Tidak pernah memandang wajahku Nabi Muhammad berkata tentang kita teman-teman Mereka tidak pernah melihat muajizat-muajizatku Akan tetapi mengalir deras air mata rindu mereka setiap kali mengingatku Kekasih, kekasihku Pecinta-pecintaku Saudara-saudariku Adalah orang-orang yang datang sesudah kalian Mereka tak pernah menatap wajahku Mereka tak pernah melihat muajizat-muajizatku Akan tetapi mengalir air mata rindu mereka setiap kali mengingatku Nabi kemudian berkata kembali Aku akan menantikan mereka di depan telagaku Aku akan menantikan mereka di depan telagaku Kamu punya janji temu dengan Nabi Muhammad Jangan pernah kamu batalkan untuk siapapun Kamu punya janji temu dengan Nabi Muhammad Jangan pernah kamu cancel untuk apapun Janji temumu Bawa itu sampai kelak satu waktu Ia akan mempertemukanmu dengan sang baginda Tiket kebersamaan itu adalah cinta Masukkan Nabi Muhammad Masukkan Nabi Muhammad dalam hatimu Dan jangan pernah keluarkan ia lagi dari sana Dan jangan pernah biarkan Sesiapapun dan apapun Mengeluarkan cintamu Kepada baginda Nabi Besar Muhammad Saudariku sekalian Kita akan dengarkan satu kasidah Kemudian sudah itu kita akan berdiri Untuk mengucap salam kepada Nabi Namun sebelum itu Kita akan sama-sama bersolawat kepada Nabi Muhammad Semoga saja Kita tak akan terhalang Dari mencintai Nabi Besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Semoga saja Hati kita semuanya menjadi sehat Dengan berkat Nabi Muhammad Seluruh anggota tubuh kita Dikaruniai Allah SWT Kebaikan-kebaikan Sehingga kiranya Kita tak akan pernah membatalkan Janji pertemuan kita Dengan baginda kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sebab hati yang sehat adalah Hati yang kenal Nabi Muhammad Hati yang sehat Hati yang selamat Adalah hati yang di dalamnya terdapat cinta Kepada baginda Nabi Besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallahu alaihi wasallam Saya sangat bersuka cinta Saya sangat berbangga berbesar hati Hari ini kita dapat bersama Saudariku sekalian Kini akan ku sampaikan Kepadamu kisah terakhir Penyampaian terakhir Tentang keindahan Bersaruhu alaihi wasallam Basaruhu ila sabait tibaqi Thaqib Pendengarannya mendengar Hingga desisan pena para malaikat Dan penglihatan Nabi Muhammad Tembus Hingga lapis langit yang ketujuh Beliau pernah bersabda Mengenai penglihatan beliau Tak kalah melihat Beberapa sahabat terburu-buru Masuk ke dalam sholat Hingga tak sempurna rukuknya Dan pendengarannya Suruhu ila sabait tibaqi Thaqib Pendengarannya mendengar Hingga desisan Bagaimana aku dapat Melihat kalian dari depanku Aku lihat Bagaimana kalian rukuk dan sujud Jangankan apa yang ada di belakang beliau Bahkan nun jauh disana Terpisah ratusan kilometer Jaraknya Nabi pun melihatnya Seperti kisah Yang pernah kita dengar Tentang perang muqtah Suruhu Suruhu Sekalian yang saya melihatkan Nabi tak mengikuti Jalannya peperangan tersebut Nabi tinggal di Madinah Bersama dengan beberapa sahabatnya Di saat terjadi perang muqtah Nabi Muhammad Yang kala itu sedang bersama Para sahabatnya Menceritakan Kisah perang muqtah tersebut Seolah-olah Nabi dengan matanya Sedang berada di tempat tersebut Macam orang menyaksikan Live streaming Zaman sekarang Siaran langsung Tentang perang muqtah tersebut Nabi cerita pada sahabatnya Sekarang bendera perang Sedang dipegang oleh Zed Oh ternyata Zed Tertebas pasukan musuh Zed tewas Sekarang bendera perangnya Dipegang Dengan sebelah Ja'far memegang bendera perang Dengan tangan sebelah kirinya Oh sekarang Kaki Ja'far pun Harus tertebas pasukan musuh Ja'far sekarang Turun dari kudanya Ja'far sekarang Menghadapi mereka Tanpa pedang Karena pedangnya telah Dia lepaskan Dan sekarang Dia hanya pegang Benderanya saja Sampai kemudian Nabi Mawad bercerita Wah Sekarang Ja'far Telah meninggal dunia Bendera perang Dipegang oleh Abdullah bin Ruaha Tak lama kemudian Nabi memandang Ke arah atas Di luar Kemudian Nabi Muhammad berkata Wa alaihkasalam ya Ja'far Wa alaihkasalam ya Ja'far Para sahabat bertanya Mengapa Wahai Rasulullah Kata Nabi Ja'far Dari Mu'tah sana Sedang Dibawa oleh Para malaikat Kemudian malaikat Bertanya padanya Wahai Ja'far Allah bertanya padamu Adakah kamu Masih memiliki hajat Terhadap bumi Terhadap dunia Untuk kamu Menyampaikannya Yang terakhir Kalinya Kamu mau sesuatu apa Wahai Ja'far Dari bumi Dari dunia ini Sebelum kamu Akan dibawa Menuju alam langit Allah SWT Apakah mungkin Kamu hendak Berjumpa dengan Istrimu Berjumpa dengan Anakmu Atau kamu mau lihat Sesuatu Untuk terakhir kalinya Ja'far menjawab Jika demikian Lewatkanlah saya Kepada Nabi Muhammad Saya hendak Saya hendak menyampaikan Salam saya Kepada beliau Yang terakhir Kalinya Maka malaikat pun Dengan perintah Allah Mengijabah Hajat Sayyidina Ja'far Sayyidina Ja'far Dilewatkan Di atas langit Medina Dari Atas langit Sana Sayyidina Ja'far Mengucap salam Kepada Nabi Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Ya Rasulullah Nabi Muhammad Dari bawah Memandang Wajah Sayyidina Ja'far Seraya berkata Wa alikassalam Warahmatullahi Barakatuh Ya Ja'far Ja'far Kembali Mengulang Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Nabi Kembali Menjawab Warikassalam Warahmatullahi Barakatuh Ya Ja'far Sayyidina Nabi Kita Muhammad Pandangan Menembus Hingga berkilo Kilometer Jauhnya Nabi pun Melihat Apa yang Tidak Dilihat Oleh Dengan Para Malaikat Yang ada Di atas Langit Nabi pun Melihat Surga Melihat Neraka Melihat Ars Melihat Kursi Melihat Kalam Melihat Lawhil Mahfud Hingga Sidratul Muntaha Nabi juga Melihat Syaitan Nabi pun Juga Berjumpa Dan Berdialog Dengan Bangsa Jin Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Mengetahui Mengetahui Segala Sesuatu Termasuk Apa yang Akan Ada Di Akhir Zaman Dan Kita Melihat Secara Perlahan Kebenaran Ucapan Nabi Beliau Tak Hanya Mendengar Suara Manusia Melainkan Juga Suara Binatang Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Direwayatkan Dalam Hadis Sahih Beliau Mendengar Keluhan Dari Seekor Unta Yang Mengadu Kepada Beliau Tentang Majikannya Yang Zalim Yang Selalu Mempekerjakannya Padahal Dia Sudah Sangat Tua Nabi Pun Menegur Majikan Tersebut Hingga Sang Majikan Membebaskan Unta Itu Disembeli Mendengar Kabar Tersebut Unta Itu Pun Segera Sujud Kepada Nabi Muhammad Kekuatan Pendengaran Nabi Muhammad Bahkan Bisa Mendengar Suara Orang Yang Berbisik Teman Teman Seja Sekalian Pendengaran Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Bahkan Dapat Mendengar Suara Orang Yang Sedang Berbisik Dikisahkan Ketika Kematiannya Sayyidina Saad Ibn Muad Pemimpin Salah Satu Kobilah Di Madinah Yang Sangat Mencintai Nabi Muhammad Dan Dia Sangat Dicintai Oleh Rakyatnya Sehingga Ketika Dia Masuk Seluruh Kobilahnya Seluruh Kabilahnya Ikut Masuk Pula Kedalam Agama Islam Dia Sangat Menyayangi Nabi Nabi Sangat Menyayangi Dia Ketika Saad Bim Muad Meninggal Dunia Jenazahnya Tak ada Beratnya Para Sahabat Bergantian Membawa Jenazah Beliau Membawa Keranda Beliau Bergantian Semua Orang Islam Ketika Mendapati Jenazah Saad Bim Muad Ringan Mereka Semua Husnudun Karena Orang Muslim Memang Hatinya Bersih Mudah Untuk Husnudun Kepada Siapapun Semoga Kita Menjadi Salah Satunya Yang ketika Mereka Mendapati Jenazah Saad Ringan Mayat Saad Bim Muad Ringan Mereka Berkata Tuan kami Memang Tak suka Merepotkan Orang Makanya Jenazahnya Ringan Saja Ada Lagi Yang Berkata Masya Allah Beliau Itu Memang Orang Yang Sangat Mulia Di Sisi Allah Subhanahu Ta'ala Beliau Memuliakan Allah Subhanahu Ta'ala Memuliakan Beliau Bahkan Hingga Di Akhir Hayat Jenazahnya Terasa Ringan Sekali Akan Tetapi Ada Satu Orang Munafik Ikut Bawa Jenazah Itu Karena Berpindah Yang Bawa Jenazahnya Ada Orang Munafik Ikut Bawa Jenazah Tersebut Kemudian Dibisik Jenazahnya Pura-pura Muslim Padahal Dia bukan Islam Pura-pura Beriman Padahal Dia Tak Beriman Dia Berkata Kepada Sebelahnya Dia ringan Sekali Sepertinya Memang ringan Timbangan Kebaikannya Di sisi Allah Sepertinya Di ringan Pahalanya Tak punya Pahala Di sisi Allah Makanya Di ringan Kayaknya Dia tak punya Nilai Di sisi Allah Karena ringan Sekali Jenazahnya Yang sebelah Denger itu Khawatir Jangan Jangan bicara Seperti itu Mereka Bisik-bisik Nabi Muhammad Di belakang Jauh Sekali Nabi Segera Berteriak Siapa itu Orangnya Yang berani Berani Berkata Dia ini Ringan Beratnya Karena ringan Nilainya Di batu Allah Ringan Pahalanya Di sisi Allah Aku beritahu Kenapa Jenazah Sa'ad bin Mu'ad Ringan Saya telah Melihat 70 ribu Malaikat Langit Yang tak pernah Turun ke bumi Hari ini Turun Untuk ikut Serta Mengantarkan Jenazahnya Sa'ad bin Mu'ad Masya Allah Sekalian Nabi Muhammad Mendengar Bahkan Berkilo Kilometer Jauhnya Suara Suara Didengar Sama Nabi Muhammad Dan ini adalah Keuntungan kita Karena hingga Saat ini Nabi Muhammad Selalu Mendengar Doa Doa Dari kita Umatnya Selalu Mendengar Saat kita Mengucapkan Salam Kepadanya Saat kita Membaca Salawat Kepadanya Salawat kita Disampaikan Allah Padanya Akthiru Minas Salat Alayya Fa Inna Salatakum Alayya Tabluhuni Kata Nabi Perbanyaklah Kalian Umatku Bersolawat Padaku Salawat Kalian Akan Sampai Padaku Saudariku Sekalian Yang saya Muliakan Saat kita Berdoa Saat kita Memanggil Manggil Nama Beliau Saat kita Tadi Ucap Salam Kepada Beliau Jangan Kamu Kira Nabi Muhammad Tak Mendengarnya Nabi Mendengarnya Sesuai Dengan Janji Beliau Yang Telah Beliau Sampaikan Dalam Hadis Hasan Rahul Ahmad Tidak Tidaklah Umatku Mengucap Salam Padaku Sesudah Wafatku Nanti Melainkan Allah Akan Kembalikan Ruhku Sehingga Aku Dapat Menjawab Salamnya Allah Kembalikan Ruhku Sehingga Aku Dapat Menjawab Salamnya Salammu Salamku Dijawab Oleh Nabi Besar Muhammad Tinggal Masalahnya Hanya Kembali Kepada Kita Sebagai Umatnya Layakkah Kamu Menjadi Seseorang Yang Salammu Dijawab Oleh Nabi Muhammad Pantaskah Kamu Menjadi Seseorang Yang Diterima Oleh Nabi Muhammad Pantaskah Kamu Menjadi Seseorang Yang Kelak Di Hari Akhirat Nanti Ada Di Belakang Nabi Besar Muhammad Kita Hanya Minta Suruhku Sekalian Karenanya Kenapa Saya Senang Sekali Untuk Datang Kemana Pun Dalam Rangka Majlis Maulid Sebab Saya Berharam Ketika Saya Bersama Dengan Kumpulan Perempuan Perempuan Solehah Dari Berbagai Macam Negara Dari Berbagai Macam Tempat Semoga Dengan Keberkahan Mereka Nabi Muhammad Berkenan Menerima Saya Semoga Dengan Berkahan Perempuan Solehah Dimanapun Saja Berada Saya Dipandang Nabi Muhammad Dengan Pandangan Kasih Sayang Saya Layak Menjadi Seseorang Yang Didengar Oleh Nabi Muhammad Dengan Keberkahan Wanita Wanita Yang Solehah Bersama Dengan Saya Serikus Kalian Bersama Dengan Kita Saat Ini Ada Perempuan Perempuan Solehah Kita Tak Tahu Siapa Yang Menjadi Penyebab Allah Mengijabah Doa Kita Kita Tak Tahu Siapa Di antara Wanita Wanita Disini Yang Menjadi Penyebab Nabi Muhammad Sallallahu 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 Bertawasul Kita Bertawasul Kita Mengingat Nabi Muhammad Dan Berdoa Semoga Dengan Doa Kita Diijabah Allah Sallallahu 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 Serikus Sekalian Yang Saya Mulihakan Kita Semua Berharap Jika Allah Kumpulkan Kita Di tempat Ini Dalam Rangka Cinta Kepada Nabi Muhammad Semoga Saja Allah Layak Kumpulkan Kita Di akhirat Nanti Di belakang Nabi Muhammad Kita Berharap Semoga Saja Allah S.W.T Ampuni Dosa-dosa Kita Allah Tutup Aib-aib Kita Dengan Berkat Nabi Baginda Kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu 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 Tawasul Ini Bertawasul Kepada Nabi Bertawasul Pula Kepada Perempuan Perempuan Salehah Yang Diharapkan Saat Maulid Seperti Ini Akan Pula Dihadirkan Oleh Allah S.W.T Bersama Dengan Kita Kita Bertawasul Kepada Al-Hubabah Sayyidah Khadijah Bintu Khuwaylib Bertawasul Kepada Al-Batulil Mustatabah Sayyidah Fatimah Zahra Wal-Nabi Thumma Sahabah Bertawasul Kepada Nabi Muhammad Dan Segenap Sahabat Fa'asa Da'wah Mujabah Semoga Segenap Doa Doa Kita Dijabah Oleh Allah Kita Berdoa Yasar Allah Mata Assar Semoga Allah Mudahkan Yang sulit-sulit Di antara Kita Rabbana Yuktir Raghaib Semoga Allah Kabulkan Hajat-hajat Kita Dan Hajat Kita Yang terbesar Adalah Seindah-indah Perjumpaan Dengan Baginda Kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Kelak Di hari Akhirat Nanti Dan Semoga Saja Sudah Diawali Dengan Saat Kita Di dunia Ini Kita Pun Juga Meminta Pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Fa'asa Yubri Thimami Semoga Segenap Dosa-dosa Kita Diampuni Allah Semoga Segenap Belenggu Yang Membelenggu Kita Dilepas Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kita Pun Juga Meminta Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Semoga Yang Masih Memiliki Hutang Kepada Sama Manusia Allah Mudahkan Untuk Melunasi Hutangnya Juga Semoga Allah Menjadikan Jalan Kita Istiqamah Fa'asa Yuslih Iwaji Selalu Lurus InsyaAllah Istiqamah InsyaAllah Istiqamah Dalam Jalan Allah Istiqamah Dalam Jalan Cinta Kepada Baginda Kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alayhi Wala Sohbi Assalam Rabbis Turlil Qabihi Kita Minta Agar Allah Tutup Aib Aib Kita Thumma Amil Bil Malihi Dan Selalu Memperlakukan Kita Dengan Manis Sepanjang Sisa Hidup Kita InsyaAllah Amin Ya Ya Allah Telau Kau Hadirkan Hambamu Di majlis Mulia Ini Dari Siang Hingga Petang Ini Ya Allah Harap Kami Adalah Rahmat Mu Ya Allah Seperti Yang Dijanjikan Nabi Di Saat Disebut Nama Orang Salih Maka Rahmat Allah Akan Turun Di Majlis Tersebut Di Majlis Ini Kami Bukan Hanya Menyebut Nama Orang Salih Melainkan Nabimu Nabinya Orang Salih Bukan Hanya Nama Orang Mulia Akan Tetapi Hamba Termulia Bukan Hanya Kami Ceritakan Tentang Manusia Biasa Akan Tetapi Manusia Terkasih Di Sisimu Ya Allah Maka Turunkan Lah Hujan Rahmat Mua Bagi Kami Mengguyur Kering Kerontangnya Hati Kami Meluruhkan Segenap Dosa Dan Kesalahan Dari Diri Diri Kami Ya Allah Telah Kau Hadirkan Kami Di Majlis Ini Majlis Nabi Muhammad Sallallahu Alih Sallam Harapan Kami Adalah Cintamu Lewat Jalannya Dan Cintanya Lewat Jalan Ya Allah Cintailah Kami Ya Allah Cintailah Keluarga Kami Cintailah Sahabat Dan Kerabat Kami Cintailah Warga Negeri Kami Ini Cintailah Umat Islam Dimanapun Saja Mereka Berada Angkatlah Balak Ya Allah Di mana-mana Tempat Ya Allah Banyak Saudara Kami Saat Ini Masih Berada Dalam Sempitnya Tekanan Penjajah Ataupun Penguasa Yang Tidak Beriman Kepadamu Siapa Yang Dapat Menyelamatkan Mereka Kalau Bukan Engkau Ya Allah Selamatkan Mereka Ya Allah Dengan Berkat Baginda Kami Nabi Besar Muhammad Ada Banyak Pula Ya Allah Saudara Saudari Kami Dimanapun Saja Mereka Berada Yang Saat Ini Sedang Tertimpa Berbagai Macam Balak Gempa Bumi Kebanjiran Ataupun Yang Lain Lain Kami Mohon Kepadamu Ya Allah Dengan Berkat Baginda Kami Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Angkatlah Balak Dari Mana Mana Tempat Ya Allah Lapangkan Yang Sedang Sulit Ya Allah Mudahkan Ya Allah Yang Sedang Berada Dalam Kesulitan Ada Banyak Pula Saudara Saudari Kami Ya Allah Dimana Tempat Masih Berada Dalam Jurang Jurang Dosa Tanpa Mengerti Bagaimana Cara Mereka Keluar Darinya Berada Dalam Penjajahan Hawa Nafsu Mereka Bahkan Tanpa Mereka Sadari Ya Allah Jadikanlah Tangan Nabi Muhammad Menarik Mereka Semuanya Angkat Mereka Dari Jurang Dosanya Ya Allah Kasihanilah Mereka Ya Allah Rasakanlah Kepada Mereka Dan Kepada Kami Kenikmatan Beribadah Rasakanlah Kepada Mereka Dan Kepada Kami Damainya Ampunanmu Rasakanlah Kepada 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 Mereka Semuanya Rasa Cinta Kepadamu Dan Kepada Baginda Kami Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Yang Membuat Kami Ringan Mengerjakan Sunnah Sunnah Rasa Cinta Yang Membuat Kami Ringan Berkorban Di Jalannya Rasa Cinta Yang Berujung Dengan Pertemuan Diantara Kami Dengannya Ya Allah Telah Kau Hadirkan Kami Di Majlis Yang Mulia Ini Dari Siang Hingga Petang Ini Dan Tak Ada Yang Kami Dengar Selainkan Tentang Baginda Kami Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Tentang Keindahan Parasnya Keistimewaan Yang Kau Anugerahkan Padanya Kekuatannya Ya Allah Dan Segala Tentangnya Dan Kami Malu Padamu Dan Padanya Ya Allah Karena Kami Sebagai Umatnya Masih Belum Layak Untuk Menjadi Seseorang Yang Pantas Beliau Banggakan Ya Allah Kami Meminta Padamu Di sore Hari Ini Pantaskan Kami Menjadi Umatnya Ya Allah Pantaskan Kami Menjadi Umatnya Ya Allah Pantaskan Kami Menjadi Umatnya Ya Allah Hingga Kami Layak Di akhirat Nanti Engkau Selamatkan Kami Dan Engkau Beri Kepada Kami Julukan Khaira Ummah Ya Allah Ikutkanlah Kami Di belakang Nabi Muhammad Ya Allah Ya Allah Perkenankan Mata Kami Memandang Indah Wajahnya Perkenankan Telinga Kami Mendengar Damai Suaranya Perkenankan Hidung Kami Mencium Wanginya Perkenankan Tangan Kami Bersalaman Dengan Tangannya Ya Allah Perkenankan Kaki Kami Digiring Di belakangnya Jangan Ada Siapapun Di antara Kami Yang Terhalang Ya Allah Allahumma Jal Jam'ana Hada Jam'an Marhumah Watafaruqona Min Ba'dihi Tafaruqon Ma'sumah Wala Taj'al Allahumma Lana Wala Fina Wala Ma'ana Shakiyan Wala Matruda Wala Mahruma Allahumma La Tadak Fimajlisina Hada Damban Ila Ghafartah Wala Ayban Ila Satartah Wala Dainan Ila Qadaytah Wala Saqiman Wala Maridhan Ila Shafaitah Wala Hajatan Min Hawa'ij Dunya Wala Akhira Ila Qadaytah Woyestartah Birahmatika Ya Arham Arrahimin Allahumma Jal Jam'ana Hada Ya Allah Ghaiatuh Husnul Khitami Wa Tina Magad Salna Min Atayaka Al Jisami Wa Krimi Arwah Min Nabi Lika Khair Al Anami Wablig Al Mukhtara Anna Min Salatin Was Salami Wa Sallallahu Ala Sayyidina Muhammadin Wa Ala Alihi Wa Sahbihi Fas Sallam Bifadli Subhana Rabbika Rabbil Izzati Amma Yassifun Wassalamun Ala Mursalin Walhamdulillahi Rabbil Alamin Terima Kasih Saya Sampaikan Kepada Ar-Rawda Serikus Kalian Yang Saya Muliakan Saya Punya Kabar Gembira Buat Semua Yang Hadir Mudah Mudahan Kalau Sehat Panjang Umur Mudah Mudahan Kalau Sehat Panjang Umur Kita Buat Perayaan Maulid Tabi Muhammad Sallallahu Sallam Tanggal 20 Januari 2024 Lamanya Tak Tak Apa Dicatat Dari Sejak Sekarang Kita Minta Pada Allah Mudah Mudahan Sehat Afiat Panjang Umur Kita Boleh Hadir Lagi Insya Allah Mudah Mudahan Kita Doakan Ar-Rawda Semoga Jadi Majelis Yang Penuh Dengan Keberkahan Tahun Depan Boleh Buat Lagi Di Tempat Yang Lebih Besar Lagi Insya Allah Biar Boleh Lagi Gabung Sahabat Sahabat Kita Yang Lain Insya Allah Dan Juga Saya Ucapkan Selamat Atas Terbentuknya Tim Hadroh Ar-Rawda Kita Doakan Mudah-mudahan Panjang Umurnya Insya Allah Dan Kita Minta Panjang Umurnya Majelis Ini kan Tim Hadroh Kita Doakan Mudah-mudahan Insya Allah Dicatat Tadi Tanggalnya 20 Januari 2021 24 Tahun Depan Insya Allah Baik So Itu Sekalian Yang Saya Muliakan Bila Taufiq Wal Hidayah Cukup Sekian Dari Saya Mohon Maaf Bila Terdapat Kekurangan Dan Kesalahan Mohon Maaf Juga Tak Boleh Bersalaman Dengan Semua Yang Ada Tempat Ini Tapi Tapi Kita Tahu Hati Kita Saling Bersalaman Insya Allah Saling Cinta Insya Allah Dalam Kebaikan Terima Kasih Bila Taufiq Wal Hidayah Wahib Bukum Fillah Saya Cinta Kalian Semua Karena Allah I Love You Semuanya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh